Hadirin hadirat panggungan yang berbahagia Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah Seaceh Hari ini Selasa 17 April 2018 Di bulan Wakil Kuberner Aceh Nova Iriansyah Membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Atau Raker Kesda Seaceh Di Hotel Hermes Selasa 17 April 2018 Dalam semutannya Nova Iriansyah mengajak para peserta Raker Kesda Untuk berkontribusi dalam pertemuan tersebut Sehingga prevalensi berbagai penyakit berbahaya Yang cukup tinggi di Aceh dapat diturunkan secara bertahap Melalui program Aceh Sejahtera dan JKA Plus Pemerintah Aceh bertekad memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas Demi peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat Pada tahun 2018 lanjut Nova Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana Lebih dari 890 miliar Guna membiayai pembangunan dan pengembangan 4 rumah sakit regional Pembangunan pusat rehabilitasi psikososial Program JKA Dan peningkatan fasilitas alat-alat kesehatan Dengan terlaksananya program tersebut Pelayanan publik di bidang kesehatan Diharapkan lebih baik lagi dan kualitasnya lebih merata di seluruh Aceh Raker Kesda Katanova dilaksanakan untuk merumuskan rencana aksi daerah Terkait penanganan kesehatan yang lebih komprehensif di Aceh Dengan rumusan yang dihasilkan nanti Diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi Sehingga kualitas kesehatan masyarakat akan lebih meningkat Bicara tentang angka-angka tersebut Dalam kehidupan tentu angka itu gak bisa nol Ada fenomena penyakit, fenomena kesehatan itu terus berkembang dan bervariasi Nah makanya saya ingin memesan ke Raker Kesda pada hari ini Yang penting itu rencana aksi untuk konsistensi penanganan fenomena itu Membuat semuanya jadi nol itu tidak mungkin Karena penduduk bertambah, alam berubah-ubah, iklim berubah-ubah Tapi yang akan kita nilai itu adalah bagaimana forum seperti ini Rapat Kerja Kesehatan Daerah ini Kemudian menyusun program yang mampu menjawab fenomena itu Misalnya teknologi baru, organisasi yang modern Kemudian pekerja yang berintegritas Nah itunya lebih kita nilai ke arah situ Dan mudah-mudahan kalau itu sudah baik Mudah-mudahan trendnya akan turun Trend angka-angka Terima kasih telah menonton!